Tentangan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang harus dihadapi PT. 3 Pilar Sejahtera Food masih belum selesai. Perusahaan masih perlu menunggu keputusan terkait nasib anak usahanya yang memproduksi makanan ringan taro, yaitu Putra Taro Paloma dan Bala Raja Bisko Paloma. Perusahaan menyatakan bahwa pada pekan lalu TPS Food sudah menyelesaikan dua proses PKPU, baik untuk perseroan maupun anak usahanya, yaitu Poli Meditra Indonesia. Namun demikian emiten berkode saham AISA ini masih harus berproses upaya penyelesaian PKPU Putra Taro Paloma dan Bala Raja Bisko Paloma pada pekan ini. Perusahaan berharap sama seperti sebelumnya, 3 Pilar juga akan menuntaskan persoalan PKPU yang melanda kedua anak usahanya itu.